Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor Seperti biasa kami akan ngobrol-ngobrol Eh ngobrol-ngobrol Kita akan ngobrol-ngobrol seputar horror ya Bro Ayung disini akan berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya Tentunya jadi langsung aja gak usah pakai lama Munggu Bro Ayung Barangkali ngomongnya pak kawan-kawan di rumah Sekaligus mau langsung bercerita Baik terima kasih Atas kesempatannya Mas Biru Tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik Sehat dan selalu bahagia tentunya Kapanpun dan dimanapun saatnya Kembali ada kami berdua di acara ngobrol Betul Ngobrolin yang horror-horror Semoga masih bisa diterima Masih bisa menghibur kawan-kawan Amin Selamat datang juga buat kawan-kawan yang baru mampir di channel ini Semoga betah Sesuai harapannya Siap Baik Oke sebentar Hari ini Lumayan terang juga di luar Alhamdulillah karena gak bawa jasujan Lebih tepatnya gak punya jasujan Mau beli niatnya sih Karena hujan siang sih Bukan hujan siang Oke langsung kecerita aja Langsung kecerita Ini adalah sebuah kisah Kisah ini yang ngalamin aku sendiri sama temen-temen Beberapa temen-temen Dan settingannya disana Kalau ngomong Jakarta nyatanya Bekasi Settingan berarti Jangan Bekasi lah Lokasinya disini aja Pura-puranya gitu Yang lokasi ya Kura-puranya disini aja Tapi disana sih Bek Oh disana ya Ya udah Gini aja Mas Biru pernah kesana juga Aku juga di ngobrol pernah Wira-wiri nyeritain Di daerah tersebut Cuman kali ini Yang gak terlalu berbeda sih Tapi mungkin aja ada bedanya Dengan cerita-cerita yang kemarin Artinya begini Dulu aku pernah punya pengalaman Ya mungkin sekitar tahun 2000-an Bek 2000 ya lebih sedikit lah Atau kurangnya Lupa pokoknya Yang pasti Saat itu aku tinggal sama Mbah Berdua Aku panggilnya Mak Karena dari kecil kan yang Yang ini kan Mbah bukan Ibu ya Kami berdua Terus Seperti biasa Kalau misalnya ada Ada semakabit itu Jatuh-jatuh Enggak 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 jatuh Nyangkut Di atas Di atas Di pokok Nyelip di pokok Oh ini Iya Oleh jatuhin aja Biar enggak kedudukan Maksudnya saya Ada sesuatu yang minta Asyik Jatuhnya yang enggak terlihat Kita lebaikan seperti itu Setiap malam ada kewajiban yang tak tertulis Antara aku dan kawan-kawan yang lain Untuk nongkrong di pos belakang Di pinggir kali sana Jadi kalau enggak Nongkrong sama teman-teman Gitar-gitaran Rupus Ngobrol Ngalor Ngidul itu Ada yang kurang Jadi hampir sudah kayak Kewajiban Nah harus gitu Kalau enggak Kesana ada yang kurang Salah satu dari kami Dengan support pembawaan Yang beda-beda Yang Pokoknya kalau enggak Datang satu wagu Kayak gitu Makanya harus datang Kesamanya cuma satu Kenapa? Enggak produktif Dan banyak dari yang kerja Lebih banyak yang nganggur Dan kita jadi parasit Sama yang buat yang kerja Tapi kita produktivitasnya Kencang di bagian Ngerasani Gosip Seperti itu Entertainnya Ya kemampuan speaking begini Mungkin daripada dari sana Aku mengamin itu semua ya Ada rasa di parikrasi Nah itu Malam itu Seperti biasa Malam hari ya Bisisa Mungkin aku makan bareng Sama si mbah Aku panggilnya Mak tadi ya Mak ayo makan bareng Nungis disiap nak Udah bilangnya seperti itu Dan kami biasa makan Berdua lesen Di ubin Di keramik Begitu ya Kita makan bareng Tapi ada sesuatu Yang aneh Menurutku Mbah itu Tipikalnya orang yang rame Dimanapun tempatnya Ngomong Apa aja diomongin Ya Aku seneng dengernya Jadi menghibur Ada aja Keunikannya orang tua NNN itu Enak didengar Buat aku Kayak gitu kan Nah Malam itu Makan kok Citang citing Cimat cimit gitu Makan satu dua Suap berhenti Kadang cuma dicat cek Aku gak berani Neger Ini lagi Gambar Tak lihat Mukanya Air mukanya Itu gak Sedih Enggak Dibilang sedih Enggak Tapi kalau kayak Mikirin sesuatu Emang Mungkin Apa Lagi mikirin sesuatu Apa judunya Nganggu aja Atau gimana Nggak produktif Nggak produktif Nggak produktif Tumbalin aja Mungkin seperti itu Tapi kan Bangga kayak gitu Kalau mau dari dulu Tapi katanya Nggak laku Nunggu waktu yang tepat Ini nanti Bentar lagi Kan umurnya belum cukup Kalau udah cukup Udah sih Kenapa gak kepikirannya Nah ini Akhirnya apa Aku hanya bisa melihat Beliau itu Almarhum ya sekarang Kok ada yang dipikirin Gue kenal Kenal Aku hanya diam Menunggu Ucapan beliau Apa Tapi kok lama Cuman ada suara Dentingan piring Sama Sendok Tangting Makan Tapi gak dimakan Gimana sih Di atas aduk doang Aku sih lahap Tapi kan jadi Gak enak Gak ada orang tua Seperti itu Sementara Tempat aku tinggal Itu kan Bukan di Bantaran Kali Di belakang Solayan itu Enggak Tapi arah jalan Yang kalau bungur Serocok ke sana Oh bukan tempat yang itu Tempat yang itu Itu kan depannya jalan Nah itu kan Teruntun Gede-gede Suaranya tembus Geledek-geledek Ya geledek-geledek Kelaksonnya Suaranya tembus Akhirnya Cuman ada suara Deru kendaraan Sama Bunyi piring Yang kayak gitu Aku hanya menunggu Kemudian gak Gak kerasan Akhirnya aku negur Mbah Aslinnya kenapa Mbah Sampean aslinnya kenapa Jeningan itu Aslinnya kenapa Kok diem aja Orang Cuman kayak gitu Orang gimana Orang kayak gitu Makanan cuman dibolak-balik Gak dimakan Satu dua Siap udahan Hmm Orang apa-apa Katanya seperti itu Gak apa-apa Ya malah hanya Ditaruh di pangkon Begitu kan Dilipet kaki Ditaliin Jempol sama jempol Begitu kan Kok malah Orang dipangan Tapi Mbah Kok kalian gak dimakan Gimana Lagi mikirin apa Aku punya salah Atau gimana Orang apa-apa Kamu mau keluar Pan metu Katanya Mau keluar Iya Mau keluar Kayak biasa Kamu yang hati-hati Kamu yang hati-hati Katanya Emang kenapa Tumpen-tumpen Ngomong kayak gitu Biasanya Mau pergi Yang penting Udah ada apa Yang buat besok Udah ditaruhin Buat masak Apa-apa Gitu kan Tapi kok ini Ada amanah Suruh hati-hati Akhirnya Iya lah Tapi ini aku mau keluar Ya mana Pan metu-metu Tapi hati-hati Kata dia Seperti itu Akhirnya aku keluar Ya rada Tapi pikirin Mau ada apa Walaupun Mbah Aku bukan tipe Kayak Cenayang Yang bakal ngerti itu Boleh sih Boleh gak sih Aku bertanya sesuatu Tapi kalau mau dijawab Silahkan Kalau enggak Kalau masuk ranah privasi Juga gak apa-apa Iya betul Silahkan Gue penasaran Kenapa sih waktu itu Lu sama Simbah Sama Mbah tuh Pindah kesana Ke Bekasi Yang notabene Disana tuh Lebih gak nyaman Dibandingkan disini Disini kan lebih nyaman Gitu Harusnya Aku akan jawab Kalau Ya maksudnya Kalau gak dijawab Juga gak apa-apa Karena ini kan Apa ya Memang ranahnya Keluarga privasi Tapi Banyak kejadian Seperti ini Dialami oleh Kawan-kawan Di luar sana Ketika memang Gak ada pilihan lain Kita harus Pindah Ke Jakarta Ada rumah Memang bekasnya Warung dulu Situ pernah Kesana Terus kita Hijrah Pelan-pelannya Dari Aku kemudian Mbah sama adik Kesana Terus kami Satu dua tahun Disana Otomatis Ini kan Rumah kosong Rumah kosong Tau-taunya Ada kabar Dari kampung Rumah itu Dijual Sama adiknya Mbah Tanpa Sepengetahuan Kami semua Nah Itu dulu Yang memutuskan Mbah Pindah kesana Itu gimana Awalnya Kenapa ke Bekasi Apa disini Gak ada yang Ngerawatin Gak ada yang ngerawat Oh karena gak ada yang ngerawat Orangnya disana Semua Begitu disana Disini ternyata Dijual Dijual Jadi mau gak mau Harus tinggal Harus tinggal disana Lanjut Lanjut ya Kemudian aku Jalan kan Aku keluar Langsung ketemu jalanan Emang di depan rumah Terasnya sedikit Langsung jalannya Agak tinggi Aku nyamping Ke arah kiri Ketemu jembatan Segini ya Jalan itu segini ya Pernah di waktu itu Aku baru ngomong sama Mbah Mbah jangan suka duduk Depan rumah Kan ada bangku begini Terus meja kecil Begitu ya Takut-takut ada kecelakaan Mobil apa motor Terlocot baru ngomong Kayak gitu Ya aku ada di pintu Mbah disini Toto Gak tau sepersekian detik Ini ada motor Muter sampingnya Mbah begitu Masih hidup Masihnya Nah ini Tanahnya kan merah Keliatannya darah Begitu Pintu sebelah sana Hah Mbah motor Ya tiba-tiba ini kapan Jatuhnya kapan Katanya kayak Jatuh darah Terus buk gitu loh Begit Padahal dari arah sini Sama hangkin kencangnya Orangnya di dalam Toto-taunya Oh orangnya masuk Orangnya masuk di dalam rumah Kayak yang punya rumah Gak lecek Gak luka apa-apa Tegbal mungkin Tapi ini kan bisa disoal Sama besulap merah Keluar kan Langsung Wah pun ten bah Ternyata orang cerbon Wah pun ten bah Saya tadi jatuh disana Menenggor kuasi Menenggor angkot Ini gak ada yang luka Mbah Pot pecah semua kan Motornya muter masih Akhirnya dimatiin Kontaknya Terus Dia itu mau pulang Balik lagi Kontrakannya Ganti import Sama jadi sodara Akhirnya lah Ngobrol-ngobrol Itu sekilas ya Bahaya Memang bahaya Akhirnya mbah Bukannya Jerak Dia sering di depan Setelah itu Nonton tawuran Nonton apa Jadi gitu Sebalik ke cerita Aku jalan Menuju jembatan Tapi di Dekat jembatan Ada musol Ada pematang Lewatnya Pematang itu Gak lewat jembatan gede Terus Menuju ke tempat Tengrongan Yang tadi pertama Aku bilang kan Ada yang aneh Begini Tempat tengrongan itu Persis pinggir kali Persis pinggir kali Jalannya cuman Buat motor satu lah Begitu Sininya udah Kontrakan-kontrakan Nempel sama Tembok-temboknya Rukot Nempoknya sualayan Itu ngadepnya Kekali semua Itu biasanya Orang namanya Rumah tempel Di daerah yang Padat penduduk Itu anak-anak muda Ngaki perempuan Orang-orang tua Mudah-mudilah Kocil-kocil Pada percandaan Orang jam 8 Sepinya Sama sekali Sepi banget Aku yang kerasa aneh Ini malam kok dingin banget Terus orang kok gak ada Sama sekali Sepi banget Nah aku Sampai ke tempat Tengrongan itu Jaraknya mungkin 150 meter Jalan ke sana Gak nomin satu orang pun Nah Mungkin Tinggal Dua puluhan meter Tempat Posko Buat gabung sama teman-teman Ada seorang yang duduk Di depan balai-balai Jadi ada warung Warungnya tutup Biasanya buka Warungnya tutup Pakainya papan yang di Jantrek begini ya Ditutup Ada balai-balai agak lebar Dia duduk Tapi aku belum jelas Orang itu siapa Dari bentuk tubuhnya Gak kenalin ya gitu kan Dari jauh Orang agak gelap Dia ngadapnya agak kali Laki-laki perempuan Laki-laki Dia pake topi juga Gak pake topi apa Enggak Topi yang macam S itulah Tapi dibalik ke belakang Dia duduk Ngadapnya ke kali Berarti kalau aku jalan Harus ngelewatin depan Denggulnya dia Baru bantaran kali Itu dari Plasteran semua Udah datang Bunya Ini siapa ya Mang timan Apa Japra Aku bilang gitu Satu orang doang Di sana Wah huanya dingin Gitu kan Apa Emang aku masuk kangen Kayaknya aku sehat-sehat aja Keinget ngomongin Mbak Hati-hati Atau hubung-hubungin Hati-hati apa Orang gak ada apa-apa Kayak gitu kan Pas aku deket Orang tersebut Oh ternyata Emang aku gak kenal Tapi kenapa Warung ngutup Kayak gitu kan Di dalam ada suara-suara Orang ngobrol Tapi Jauh lah Kecil Akhirnya depan orang tersebut Emang depannya ada lampu Walaupun gak terang Aku melihat wajahnya Ini siapa Gak kenal Gak Harusnya aku kenal Atau dia juga mengenal aku Karena aku kan terkenal Tapi gading Maksudnya disitu Kenal semua lah ya Lingkup kecil Lingkup kecil Mas circle sendiri Circle sendiri Gak apa-apa sih Kelihatannya keren gitu kan Kayaknya apa Aku mau nyapa Tapi dia udah ngeliatin Karena aku Kirain dia yang mau nyapa duluan Tapi emang dia kayaknya gak kenal aku kan Jadi tanggung Gak gitu Kalau orang sini Ngomongin kaya-kaya Sama-sama kepanah Cuman yang aku bilang Ini orang aneh Kenapa aku bilang aneh Mukanya itu pucat banget Bener-bener pucat banget Kayak orang mau pingsan Abis pingsan Belum makan kali Iya mungkin Ya itu Mungkin orang belum makan Amin safir ladu Itu kan Bener-bener pucat banget Bola mata Kelihatan matanya itu Kayak ngeliatnya kosong Kesana loh Tapi ngeliat aku Ini orang Siapa gitu Akhirnya kan aku manggil Mang Karena umumnya jauh di atas aku Mungkin Umur-umur 50an kurang lah Kayak gitu Mang Gak senyum Di depan begini Sesitulah Mang Langsung Rinding-rinding Kayak gitu Loh kok merinding Manggir dia kan Mang Misi Mang Misi A Sampai taknya gitu Gak ngomong Iya Atau apa Orang kayak gak sopan Diem Diem Tapi ngeliatin Aku nyampe Kan bawa gitar Ngajarin kan situ dulu Iya Senarnya cuma dua Udah di komplitin Senar lama Hingga di restorasi Ngacak gitu Ngacak Alibata dulu pernah main bareng Nama temennya sendiri Aku ya sama temenku Kalau Gue gurunya Jim Haho Oh Jim Haho Alibata Terus aku jalan depan dia Dia ngeliatin Hampir banget Tak jen Siapa sih lu Kok sombong banget Gak kenal gue Circle situ Aku jalan mikirin Ini makhluk siapa Aku gak kenal Tapi emang saudaranya mirip-mirip Pemayang punya warung Maka muka-mukanya mirip Satu ras gitu Satu ras Satu rumpun Aku jalan Lewatin warung lagi Warung lagi juga Buka tapi sepi Biasanya itu ada Bawa-bawa Pak Aki-aki Ada ngopi Disitu sepi Sampai tempat tongkrongan Sepi lagi Itu dibawa pohon yang Kemarin dulu Dicita Ada kuntinya Nama Pak Timan Gue disitu Sampai situ Kok Temen-temen belum datang Biasanya habis malah hari Bahkan sebelum hari Bukan banyak Ya empat orang Lima orang ada lah Udah ada yang gitaran juga Nanti gaya kan Ada yang ngelit Ada yang Lalu Emang ngaco Karena kesitu Kok sepi Tapi di dalam rumah itu Di dalam rumah Belakangnya tongkrongan itu Sibuk Orang kayak lagi persiapan Mau kemana Kayak gitu kan Akhirnya aku Hei Pada mau kemana sih Mam sibuk banget Kayak gitu Ini anak-anak temen-temenku Pada kemana Gak tau gitu Beli beruh katanya Orang sana Orang bantuan Kita beli beruh Septi Katanya kayak gitu Nah di depan gak ada Gak ada Jalan ada Septi Mau kemana Mau nganterin orang Mau balik kampung Katanya kayak gitu Mau nganterin orang Balik kampung Mau balik kampung Siapa yang mau balik kampung Itu si Waruni Bilang aja Seperti itu namanya Oh Warung Iya itu kan Kemarin ada saudaranya Kan kesini Ini mau balik kampung lagi Seminggu Oh yang orangnya Rada cantikan itu Lah gue katanya Itu Mau pulang kampung Kenapa emang Saudaranya meninggal Eh saudaranya Suaminya meninggal Suaminya meninggal Yang mana sih Kamu kalau kemarin Teliti Ngobrol-ngobrol Sering lewat Kesitu kan Kadang-kadang Ada orang ribut Mas Ujit Perempuan Cantik Tapi kalau ngomong Sama saudaranya Kencang-kencang Ngomongin suaminya Kayak orang berantem Dari kampung Akhirnya diminggat Minggat dari kampung Mau ke tempat kakaknya Disitu semua kakaknya Oh Berarti Yang ribut-ribut Ditinggal pulang ke Jakarta Ya ributnya itu Padahal dalam kondisi sakit Tapi ya selingkuh Sakit masih selingkuh Istrinya gak kuat Akhirnya dia ke Jakarta Ke Bekasi Kesaudaranya itu Terus Nah itu Tau-taunya meninggal Itu sore tadi Meninggal Ini aku mau nganterin dia Pulang ke kampungnya Ambilnya mana Ya terbon Terbon Paling mana Lah sana Oh Terus Mang Situ kenal lama orang yang duduk disana gak Itu Ya deket Aku ngobrol aja Masih ada Karena aku kan Kadang-kadang bisa kesini Bisa kesana Dan semua Kalau dia di pintu Di pintu rumah Ada perkari doang Mang Situ kenal sama orang itu gak Ih Gak ada Bi Orang itu mana Tapi aku yang lihat Ada seseorang Bukan dia yang jelas Itu lagi marah-marah Keteriak-teriak Itu namanya Ya sebut saja Amat Amat itu lagi marah-marah Dia itu Kalau marah Suka gigitin Neon Bolam-bolam yang panjang Kerupuk Ratu jawara lah Kayak gitu Ih Saya mau Kenapa Ngapain Marah-marah Kayak gitu Aku gak tahu Maksudnya Tadi ada orang disitu Di balai-balai itu Gak ada Dari tadi Memang bolak-balik Ngopi di luar Orangnya itu Udah siap Belum Mau diantarin Mobilnya udah siap Tapi orangnya gak keluar-keluar Masih ribut aja Dalam rumah Apa sih Mau dibawa Keser Jadinya Mama katanya Iya Ada orang Di luar Ada orang Tapi mukanya pucat Mama Aku bilang Kayak gitu Kayak apa Kayak apa Ya kayak itu Kayak yang punya warung Aku bilang Oh jangan-jangan Suaminya dia Udah njemput kemari Katanya kayak gitu Akhirnya aku Oh Jangan ngomong kayak gitu Jadi ngeri Aku bilang gitu Dia natep aku Yang natep saya Sayang Niat dia juga Kalau dia orang sini Gak orang jauh deh Pokoknya Ada orang kan Tegur Sapa Lumrah Aku bilang Sombong banget Emang kalau orang Nginggal begitu Agak ngomong Biasanya Iya Kata ngomong Muda Emang Jangan dilanjutin Aku bilang gitu Kan Akhirnya Itu makin ngamuk Di sana Makin ngamuk Yang namanya Amat Nah orang-orang Kalau dia itu ngamuk Biar kata banyak orang itu Pasti bubar semua Takutnya salah sasaran Yang nyebelin Orang yang masuk Neon Pohlem Sasaran semua Milihnya yang itu ya Iya Botol saus gitu Botol saus Kalau enggak botol kerupuk Tebel banget Kalau enggak botolnya itu Fanta Coca-Cola Iya itu tebel Milihnya yang Yang tipis-tipis Gak krek Terus Masalahnya apa Muda Kayak gitu Dia itu bukan Marah sama kita Bukan marah sama orang sini Sama orang yang Kata lu duduk disitu Pas dideketin Bang Kenapa sih Lu ngamuk Kamu kayak gitu Bilang gitu Bang Katanya Enggak tahu Siapa Kayak gitu Mau setan Nih Lu enggak takut Katanya Kayak gitu Diajok ngomong Siang Kayak dimajok Buat tabuk Nyelos Katanya Kayak gitu Ditabuk Nyelos Jadi Pas aku kesini Enggak Di belakang itu ada Langmamat itu Nyapa juga Nyapa juga Duduk Langsung Emang rokok Terus nanya-nanya Kan setengah Preman lah Nanya-nanya Dari mana elu Siapa elu Gitu kan Tanyain Diam apa Diam Kan nyebelin Tangan Pek Kayak gitu Langsung Gue mau Jemur Kekali Gitu Masain Dapat Tangan Jogstival Kayak gitu Nah Jadi kan Lebih dihargai Daripada itu Tapi kan Dia bukan Preman Lu Marah Gitu Ngapain Lampuyang Dari Salah Salah Gila Digituin Tau Pokoknya Marah Kayak Gitu Suruh Keluar Situ Kan Bisa Suruh Keluar Lagi Belantem Udah Malu Disininya Ada Darah Nyebi Tataunya Dia Ngantem Dess Tadi Bliknya Kerupuk Tebel Kan Itu Dess Kalau Malu Di Depan Kita Yang Tadi Dimakan Semua Ini Makan Juga Mempan Mempan Mampus Bila Kayak Gitu Akhirnya Ya segitu Ceritanya Ternyata Itu Memang Konon Kan Karena Memang Aku Bisa Nge-keep Ya Gak Cerita Takutnya Memang Itu Sosok Yang Nyamar Jadi Suaminya Atau Siapa Nanti Saudaranya Itu Takut Yang Kepikiran Atau Gimana Ngomong Gitu Kan Tadi Ada Ayung Lihat Situ Katanya Gitu Ada Itu Siapa Pakai Topi Pakai Topi Yang Kopi Kodok Dibalik Begini Orang Nangis Lagi Aku Salah Ini Aku Mau Balik Akhirnya Lu Si Gara-gara Cerita Gitu Tadinya Gue Pengen Undurin Nanti Nanti Aja Pulang Jadi Sekarang Pengen Langsung Balik Udah Disamberin Konon Katanya Berapa Hari Sebelumnya Berarti Satu Dua Hari Disana Sakit Parah Ada Keluarga Yang Nelfon Tapi Disini Masih Marah Gitu Sering Dinampakin Di rumah Disitu Tapi Banyakan Dimimpi Didekat kamar Mandi Pulang Aku Sering Didatengin Mereka Pulang Nah Pertanyaannya Kan Hati-hati Apa Ngomong Ini Mungkin Nanti Kalau Ada Aku Cerita Lagi Hati-hatinya Disitu Jawabannya Emang Pertanyaan Tadi Bukan Aku Nanya Sendiri Jauh Terima Kasih Bro Ayung Atas Ceritanya Satu Pengalaman Di Daerah Gue Ingat-ingat Namanya Medan Satria Betul Sekar Terima Kasih Kawan-kawan Di rumah Semoga Tetap Bisa Menghibur Kawan-kawan Semuanya Kita Ambil Sesuatu Yang Positif Kita Buang Jauh-jauh Sesuatu Yang Negatif Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan-kawan Semuanya Untuk Kita Juga Disini Sampai Jumpa Di Ngobrol Horor Episode Selanjutnya Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sahaja Sampai Sampai Terima kasih.